Hai pagi 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 yo hayo gozaimasu lagi pengen bikin mie iciran airnya mendidih dulu masukin telur untuk bikin dua per tiga matang jadi enggak matang-matang banget ala iciran lah istilahnya ya itu enam menit lima menit enam menit lah ya bentar ya dua tiga empat lima enam lima menit oke nah masalahnya nih masalahnya problemnya nih bikin mie iciran adalah gua satu enggak punya bahannya babi katanya yang enak untuk bikin kaldunya ya tulang babi kek bokbeli kek kedua kagak pernah makan mie iciran dengan mie iciran di Tokyo di tokyo di restoran Jepang mana juga makan ramen kagak pernah ya jadi gua kagak tahu ini bener-bener rasanya seperti apa bagaimana mau bikinnya ya ketiga ternyata kalau dilihat resep-resepnya di internet mie iciran itu ternyata sangat fatening ya udah pakai kaldunya pakai babi tulang babi minyak babi ntar dimasukin lagi gaji babi di akhirnya ada yang masukin tambahin gajinya bebek lagi wah itu sangat tidak healthy itu ya enggak sehat itu ya gimana ya Nah setelah dua menit eh enam menit masukin ke dalam RS ya biar dia enggak tambah masak enggak tambah mateng nah ke dalam kuali kotor ngapain pakai kuali bersih kalau masih ada kuali kotor ya masukin aja air bekas rebusan telur tadi ya ngapain lagi pakai air bersih-bersih iri air dari bekas bikin adonan empek-empeknya Vian jadinya nanti bisa untuk ngentelin kuahnya juga ya sekalian sambil menyerah minum air nah iciran itu bumbunya itu kalunya itu lama masaknya ya gua mana betah lu tahu aja ya ngomong-ngomong Ernie ngomong nontonnya di ruangan yang pantas ya so anyway supaya enak gimana ya caranya supaya mencapai rasa enaknya si iciran untuk umaminya gue pakai si itaki mushroom untuk bonitonya sama sama-sama ikannya ancovinya gua pakai encovi dari Indo aja terus tambahin kuah bekas sendemannya si ancovi ya biar enak jamur si itaki yang udah diiris masukin kaldu ayam 1 sendok teh ayam cincang bekas bikin bakpal kemarin sama bekas apa itu namanya mie ayam kemarin boleh dimasukin tapi kemarin karena gua udah pakai gula jadi harus hati-hati nih nggak boleh banyak-banyak supaya enak bawang putih dan minyak bawang putih yang udah di oseng biar menyehatkan 23 sendok makan less sodium kecap asin kikomen 1 sendok makan mirin biar ada rasa Jepang-Jepangnya dikit 1 sendok makan atau 2 sendok makan saus tempura merek ikomoni enak nih saus tempura dia Oh tadi kelupan coy iciran bumbunya katanya pakai minyak hujan katanya iciran itu ada tiga bumbunya kuah kaldu babinya terus bumbu yang hitam-hitamnya itu apa sih namanya terus sama saus cabainya yang merah gua kagak peduli bikin jadi satu aja ya wah rasanya udah enak banget nih nggak nyangka nih ya padahal beneran itu iciran bikinnya lama sekali sampai masaknya sampai seharian sekarang udah tinggal mancingin ikan asinnya deh dibuang-buangin dulu ya tuh ikan asinnya tuh kalau kemakan ntar si bule pasti nggak doyan kentelin deh kuahnya pakai sedikit air terigu biar kentelnya bagus nah kalau iciran pakai lemak bebek di akhirannya malemak babi di akhirnya gua pakai ini aja ya satu sendok makan rada guilty aduh jatuh belum lima menit terus rebus bakminya nih yang bekas kemarin ya airnya banyak Oke kasih bokcoy rebus sedikit si bule nggak bisa makan telur setengah matang jadi kasih dia telur matang aja kasih dia jamur sedikit Oke kasih sedikit apa itu taburan green onionnya pangsit goreng bekas kemarin sirem kuah iciran ala gue Oke to consider iciran is doing this for like two days two nights in a row and we don't and they use so much fat oil oil from the animal I mean and we don't what do you think if my Japanese itchiran ramen Oke kita lihat ya apakah tengahnya seperti seperti iciran apakah kematangan ya kita lihat season finale finale wah kematangan kematangan tapi lumayan lah tidak terlalu jerek-jerek banget ya Oke deh selamat eh terima kasih sudah menyaksikan dan rasanya gua jaminin enak banget Oke ya selamat eh pagi dan terima kasih sudah menyaksikan ya kita nikmati bersama Oke thank you bye bye